Halo selamat siang guys hari ini saya akan membuat sebuah alat yang dimana untuk peralatannya yang ada di depan saya ini jadi dengan peralatan yang sederhana ini saya akan membuat alat yang mungkin bisa dikatakan ini cuma simple dan sederhana tapi mungkin ini akan sangat berguna bagi para mekanik jadi disini yang cuma tersedia ini bekas batang ruci bekas batang ruci sepeda onel dari bekas batang ruci punya sepeda onel kecil seperti ini terus disini ada kesini ada bekas peteng lampu kota satu terus ini ada bolem tancap lampu kota 12 volt 5watt bisa memakai nanti 12 volt 10watt terus kabel satu meter atau kabel secukupnya terus satu lagi nih cepet agih yang nanti bisa kita gunakan untuk mencempit kabelnya terus nanti isolasi secukupnya jadi dengan peralatan yang sederhana ini akan saya saya akan membuat alat yang mungkin bisa dikatakan simple dan sederhana tapi mungkin sangat berguna bagi para kami kan ini alat apa yang ingin saya buat langsung saja kita mulai kita mulai dari ini bekas batangnya ini kita bersihkan atau kita gerindah dulu sedikit untuk tempat nanti jepitan kabelnya nah yang pertama kita bikin lanjut dulu salah satu ujung bagian setelah ujungnya ini sudah agak lanjut ini bagian sini kita belas sedikit atau kita kasih nah jadi dua tempat bagian ujungnya kita coba sedikit bagian sini coba sedikit nanti kita tekuk sedikit malah patah ini ditambil sedikit saja bagian sini nggak usah di nggak usah dibikin cekungan yang bagian atas langsung ditekuk sedikit seperti ini setelah itu kabel petengnya kita taruh disini terus kita tali bagian petengnya ini sudah itu kita kunting ini setelah bagian peteng ke bagian tatang rujinya ini sudah kita ikat seperti ini ini kabel yang warna merah kita tempelkan bagian sini ini nanti sebagai plus tadi kita ikat di bagian yang sudah kita cowok ini tadi kita ikat kencang nanti kita solder nah seperti ini jadi nanti intinya batangnya sebagai plus terus ini untuk kabel ground kita hubungkan ke bagian kabel yang satu meter ini tadi kita sambung dulu di alat ini cukup sederhana sekali atau simple sekali tapi ini akan sangat berguna nanti khususnya untuk para mekanik bengkel motor nah seperti ini nanti kita solder juga sudah selesai seperti ini kita solder saja dulu nah ini kita sebelum kita solder kita cekam dulu di sini supaya nanti pas penyeldernya lebih mudah terus langsung kasih kita kasih timat atau kita solder terus juga yang bagian ini sudah kita solder di bagian ini kita potong saja jadi kita ambil yang cukupnya kita teguk seperti ini nah setelah bagian ini sudah kita sudah kita solder sekarang kita bungkus pakai solasi dulu untuk solasinya terserah bebas mau pakai apa saja pakai solasi biasa nggak apa-apa yang penting ini terbungkus ini supaya rapih saya gunakan solasi bakar Nah setelah sudah kita solasi seperti ini sudah kita solder sudah kita kita solasi seperti ini dua-duanya sekarang tinggal kita kasih capet bagian ujungnya di ujungnya kita kasih capet kabel seperti ini kita kelopas dulu kabelnya terus ini kita masukkan ke sini terus kita solder setelah seperti ini langsung kita solder dulu kita kasih temah dulu bagian kabelnya nah seperti ini setelah seperti ini langsung kita tutup bagian bagian pembungkusnya ini bagian pembungkusnya ini nah seperti ini nah setelah jadi seperti ini jadi ini jadilah ini buah takter ini tinggal kita tancapkan untuk polamnya ini di sini jadi kita masukkan ntar kita paskan dulu ntar kita paskan dulu ntar dorong ke dalam nah seperti ini menjadilah sebuah tester terus bagian luarnya bisa kita pungkus instalasi supaya lebih kuat dan tidak gampang lepas selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini sahabat mekanik menemukan kesulitan ketika mengurut jalur lampu bisa menggunakan alat seperti ini ini juga bisa kita gunakan untuk mentes lagi seperti ini jadi ada arusnya atau tidak atau ada setrumnya atau tidak ini kelihatan terus ketika kita mau mengurut jalur kelistrikan ini bisa kita gunakan untuk mencari kabelnya itu putus atau tidak terus arusnya itu bisa nyampe ke bagian lampu atau tidak jadi bisa bisa digunakan untuk mengecek setrumnya itu ada atau tidak untuk alat test pen yang sederhana seperti ini nah itu saja semoga ini bermanfaat kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya bye bye